Kita berkaca dari pelaksanaan Pilkada yang sebenarnya lebih rawan dibandingkan pelaksanaan Pilek maupun Pilpres. Jadi kita berharap semuanya damai. Saya mengajak kepada penyelenggara terutama, tapi pengalaman waktu Pilkada yang harus siap itu sebenarnya KPU dan PANWAS. Yang rawan itu biasanya di PANWAS. Karena ketika pelanggaran tidak disikapi dengan bijak, pelanggaran bukan berarti harus dengan penegakan hukum yang kaku. Tapi kalau hal-hal yang sepele sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, kenapa harus dibesar-besarkan? Saya optimis dan saya yakin TNI dan Polri sudah ada perotap-perotap pengamanan akan berjalan dengan aman, jujur dan sejuk. Kondusif lah intinya. Kuncinya satu saja. Saya sementapat dengan Pak Kapolri. Intensitas prediksi untuk adanya hal-hal yang membuat tidak kondusif dalam setiap gelaran pesta demokrasi lebih banyak pada penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Saya berharap KPU dan Bawaslu, PANWAS dalam hal ini, betul-betul berpedoman pada aturan. Terutama PANWAS. Hal-hal yang kecil yang kalau diangkat bisa menimbulkan masalah besar, tambah besar. Harusnya cukup diselesaikan secara musyawarah. Saya waktu pengalaman, waktu pilkada gubernur, kita boleh memberi sepenir Rp. 25.000. Lalu kain sarung di pasar katanya harga Rp. 27.000. Beda Rp. 2.000. Kalau beli satu memang Rp. 27.000. Kalau kita beli Rp. 10.000. Ayo. Kan itu. Nah ini dia hal masalah sampai atas. Itu hal kecil yang diangkat. Tapi sebaliknya misalnya ada kegiatan yang menggunakan APBD, menggunakan ini. Dan di situ ngundang misalnya calon tertentu, tak dimasalahkan. Nah, pelakuan-pelakuan yang tidak adil itulah yang menjadi benih kisruhnya. Nah ini jangan terjadi. Kalau soal TNI Polri dan pemerintah daerah, saya yakin mereka akan netral. Tak ada kepentingan apa-apa.